Dan pemirsa kita akan langsung menuju ke gedung KPK Jakarta untuk melihat suasana terkini jelang kedatangan Bupati Perbulinggo yang tertangkap dalam OTT KPK dini hari tadi. Pemirsa inilah suasana terkini di gedung KPK Jakarta dimana saat ini dari informasi yang kami terima Bupati Perbulinggo yang terjaring OTT KPK belum tiba di gedung merah putih KPK Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kami akan langsung bergabung dengan rekan kami Mega Latu yang saat ini berada di gedung KPK untuk memantau kedatangan dari Bupati Perbulinggo. Mega silahkan. Yang baik Stephanie, kami juga berada di gedung KPK. Nah tadi bu, 14.00, bahwa benar adanya ada OTT dari KPK. OTT dari KPK kepada Bupati Perbulinggo dan merupakan Puput Tantrenesari dan juga suaminya. Dan saat ini kami Awakpedia sudah menunggu dan juga sudah tertata rapi di sini untuk menunggu kedatangan dari Bupati Perbulinggo Puput Tantrenesari dan suaminya Hasan Aminuddin. Beserta dengan 8 pihak pemerintah Kabupaten Perbulinggo yang diduga merupakan dari ASN dan juga merupakan ajudan dari Bupati Perbulinggo. Dikabarkan saat ini tengah berada dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke gedung KPK Merah Putih di Kuningan, Jakarta. Dan dikabarkan mereka ini berangkat dari Surabaya, dari Bandara Juanda, ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari 10 orang yang di OTT oleh KPK, ini 2 diantaranya merupakan Bupati Perbulinggo, Puput Tantrenesari dan juga suaminya Hasan Aminuddin. Kemudian 8 orang lainnya dikabarkan merupakan camat dari Kepala Desa di kawasan Perbulinggo. Dan camat tersebut adalah camat Paiton, camat Keraksaan, camat Gading, camat Krejengan, camat Banyu Anyar. Dan memang dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Perbulinggo ini diduga merupakan terlibat dari suap jual-beli jabatan Kepala Desa. Dan saat ini juga belum ada konfirmasi kembali, lanjutan dari juru bicara KPK Ali Fikri bagaimana status dari 10 pihak yang telah diamankan oleh KPK. Sehingga kami juga masih menunggu konfirmasinya dan kami awak media juga masih menunggu tepatnya di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta ini untuk menunggu kedatangan dari 10 pihak yang telah di OTT oleh KPK. Dan diinformasikan Stefano dan juga Pemirsa selain 10 orang yang telah di OTT KPK beserta barang bukti yang diamankan diduga uang tunai ratusan juta rupiah berserta dengan berkas-berkasnya. Dan kami juga awak media masih menunggu juga terkait dengan konfirmasi pers yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK Bagaimana status dari 10 orang yang ditangkap oleh KPK dan hari ini bagaimana statusnya dan siapakah yang akan diamankan di Gedung Merah Putih dan berikut keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri. Jadi benar, tadi malam tim dari KPK mengamankan sejumlah pihak terkait dengan dugaan melakukan tindak-tindak korupsi di wilayah Jawa Timur. Saat ini kami belum dapat menginformasikan secara lengkap mengenai pihak-pihak dimaksud termasuk juga barang bukti yang diamankan. Karena tentu tim masih bekerja dan segera akan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk berikutnya menentukan sikap terhadap hasil dari tangkap tangan ini. Setiap perkembangan dipastikan kami akan informasikan ke... Terima kasih telah menonton!